Intro Kelompok militan Hezbollah Lebanon melepaskan puluhan roket Kat Yashyah ke Israel pada Sabtu Dinihari 13 April. Serangan besar-besaran ini terjadi di tengah meningkatnya isu Iran akan membalas Israel yang telah menelaskan dua jenderal IRGC dan menghancurkan gedung konsulatnya di Damascusurya beberapa waktu lalu. Tembakan roda besar-besaran ini diarahkan ke Galilea bersamaan Sirina Peringatan. Serangan ini dilakukan saat sejumlah pasukan udara Israel melakukan latihan dan simulasi untuk menghadapi serangan Iran. Raksu Iran dilaporkan menggunakan 40 roket Kat Yashyah ke posisi artileri pasukan pertahanan Israel di Galilea. Israel mengklaim beberapa roket di antaranya berhasil dicegat oleh Iron Dome. Namun sejumlah lainnya berhasil menembus pertahanan dan menghancurkan wilayah Galilea. Saat kejadian berlangsung terdengar, Sirina merau-raung termasuk akibat jatuhnya pecahan peluru dari intersepsi rudal pertahanan Iron Dome. Meski tak menimbulkan kerusakan di pihak Israel, ada analisa bahwa serangan Hisbullah yang membanjuri Israel ini bukan untuk menimbulkan kerusakan. Serangan itu diduga untuk mengurah stok rudal pertahanan udara IDF sebelum Iran melancarkan serangan utama. Disebutkan ratusan rudal jelajah telah disiapkan Iran sebagai pembalasan atas pemboman Israel terhadap kerutaan mereka di Suriah. Ratusan drone murah juga sudah siap. Iran diyakini akan menggunakan taktik cerdas menggunakan drone murah terlebih dahulu untuk membuat Israel menggunakan sistem pertahanan udara bernilai jutaan dolar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.